Oke, kali ini saya kedatangan lagi mic wireless. Yang kendalanya tidak ada suara, salah satunya ini. Di sini yang warna urin ini tidak ada suaranya. Jadi mic ini keluaran dari asli tipe echo. Jadi di mic ini sudah ada echo-nya. Ada echo-nya. Mic ini seperti inilah tampilannya. Di sini banyak fiturnya. Kita lihat dulu fiturnya ya. Di sini fiturnya ada echo. Jadi bisa kita tekan-tekan echo-nya karena ada volume up-down-nya. Seperti itu ya. Dan ada treble bass. Tinggal kita tekan-tekan ingin menaikkan treble. Dan ada bass-nya. Sama. Juga di sini ada tombol set. Set ini untuk mengubah frekuensi ya. Merubah frekuensi dengan cara ditahan. Seperti ini. Itu ya. Ini di frekuensi 30. Seperti itu. Jadi ada berapa frekuensi bisa kita rubah. Fungsinya seandainya ada mic frekuensinya yang sama bertabrakan dengan frekuensi mic ini. Maka suara biasanya tidak muncul. Jadi kita bisa rubah frekuensi mic ini. Sekarang di sini. Mic ini sudah saya hubungkan ke mixer saya ini. Jadi ini kabel receiver-nya. Ini kabel receiver-nya. Sudah saya on-kan. Dan saya memakai ampli-dat ini. Di sini saya naikkan volume mixer saya ya. Tapi di sini tidak ada suaranya. Tidak ada sama sekali. Seperti itu. Sudah kita ubah-ubah frekuensi ini. Misal dari. Di sini tadi dari 30. Kita ubah ke 31 itu ya. Itu sudah 31. Jadi 770 frekuensinya 770,4. Masih tidak ada. Kita ubah lagi. Itu 32. Jadi 770,7. Frekuensinya megahertz. Tetapi tidak ada suara. Sementara. Yang satunya ini. Itu saya nyalakan. Ada ya. Terdengar ya. Itu. Jadi posisi mic ini. Yang satunya ini oke. Dan jika kita ubah frekuensi di sini. Itu tadi 30 ya. Kita akan ubah ke 31. Dengan menahan set yang atas. Nah itu ke 31. Kedip-kedip. Langsung. 770,4. Dia tetap ada. Di sini dari mulai channel 30 sampai 59. Bisa kita pilih channel yang mana. Akan kita pakai. Tapi. Mic yang satu ini. Tidak. Mau menyala. Oke. Seperti itu. Kalau mengalami hal serupa. Apalagi tipenya sama. Jangan dulu di. Otak atik. Di bongkar-bongkar. Di sini. Kita harus. Melakukan riset. Sebenarnya. Kita riset mic ini. Karena dari mana. Kesalahan. Dari. Frekuensinya ini. Jika kita nyalain. Di sini. Channelnya. B. Dan yang satunya ini sama. Channelnya. Padahal. Frekuensinya beda-beda. Bisa dilihat. Di sini. 770,4. Dan yang di sini. 770,7. Jadi seharusnya. Tidak bertabrakan. Itu ada ya. Sementara yang ini. Tidak ada sama sekali. Dan di sini. Jika on. Indikator yang warna merah. Di receivernya ini. Menunjukkan tanda. Seharusnya kalau mic ini. Frekuensinya masuk. Keduanya. Ini agak kebiru-biruan. Warna yang. Merah ini. Oke. Di sini saya akan. Memberitahu. Cara meresetnya. Kita nyalain. Ini kan posisinya lah. Ini posisi off. Lantas langsung. Kita nyalakan seperti ini ya. Kita tahan. Dan melihat channel B ini. Nah. Itu berubah kesebelahnya jadi channel A. Maka mic ini juga ada suaranya. Seperti itu ya. Kita lihat. Yang satu ini. Itu ada ya. Itu ada. Dan yang ini juga. Ada. Seperti itu. Jadi cara mereset dari mic ini. Jadi saya akan. Ulang sekali lagi. Cara meresetnya. Kita lihat. Kita ubah dulu ya. Ke B. Mungkin tadi belum jelas. Ini jadi. Nggak ada suara ya. Sementara. Ini ada suara. Jadi begini. Kita tahan. Tombol power ini agak lama. Yang bawah sekali ini. Tombol power. Tahan agak lama. Saat menyala seperti ini. Kita tahan dulu. Kalau posisi off. Kita nyalakan. Langsung tekan tahan. Kita nyalakan. Langsung tekan tahan. Sampai berubah dari channel B. Ke channel A. Oke. Seperti itu ya. Sudah berubah. Terlihat kan. Nah berarti mic-nya ini. Sudah menyala. Jadi. Kira-kira. Begitulah caranya. Jika mengalami mic. Wireless. Terutama yang tipe asli ini. Karena setiap mic. Walaupun sama-sama asli. Belum tentu. Sama cara. Meresetnya.